Kini jadi janda tajir melintir gara-gara bisnis tambang batubara hingga punya sekolah Yunisara tak gengsi kepergok makan di warung sederhana pinggir jalan ini Ini namanya kangen Pemirsa sekalian punya kekayaan berlimpah hingga punya tambang batubara Yunisara tak gengsi lakukan hal ini di warung sederhana pinggir jalan Siapa yang tak kenal dengan sosok penyanyi legendaris Yunisara? Suara merdu dan para cantiknya di usia 4-9 tahun ini memang kerap menjadi sorotan Selain menjadi penyanyi papan atas, mantan kekasih rapi apat ini diketahui memiliki bisnis moncer Sebagai pundi-pundi rupiahnya, Yunisara rupanya memiliki bisnis pertambangan batubara Bisnis yang dijalani Yunisara ini diketahui sudah berjalan selama satu dekade Tambang batubara yang dimiliki oleh Yunisara ini berada di Palaran, Kalimantan Timur Tak hanya itu, bahkan melangsir dari Tribun Timur, Yunisara juga dikabarkan memiliki sebuah sekolah TK Atau PAU di Kota Batu, Malang, Jawa Timur Sudah 9 tahun sekolah milik Yunisara tersebut berdiri sekolah di Kota Batu Kakak kandung Chris Dayanti ini kerap membagikan potret kegiatan di sekolahnya Yunisara tampak beberapa kali ikut mengisi kegiatan di PAU dan TK yang didirikannya tersebut Tak hanya itu, mantan kekasih Raffi Ahmad ini juga sempat ikut mengajar dan menghibur para siswa Namun meski hidup mewah dengan harta bergelimang, Yunisara tampaknya tetap menjadi sosok manusia sederhana Tak perlu restoran mewah, Yunisara bahkan tak gengsi mengunjungi warung sederhana ini Hal itu tampak dari unggahan kakak Chris Dayanti saat mengunjungi kampung halamanya Iki jenengi kangen rek, masih osak nyuk disempeti neng et warung sidik dan nyekar Yang artinya, ini namanya kangen meskipun hanya sebentar disempeti ke warung sidik dan nyekar Tulis Yunisara dalam postingannya Bagaimana menurut Anda? Bagaimana menurut Anda? Terima kasih.